Intro Pada soal diketahui gambar kesebandingan dari 3 termometer yaitu termometer celsius, termometer reamur, dan termometer fahrenheit, nah yang tanyakan adalah delta c0 dibanding delta r0 dibanding dengan delta f0 pada soal tersebut telah diketahui masing-masing batas atas dan batas bawahnya, yaitu yang ini ta atau batas atas dan yang bawah ini tb atau batas bawahnya karena yang dicarikan delta c0, delta r0 dan delta f0 ini delta c0 merupakan selisih dari ta-nya, yaitu ini ta dan tb-nya, maka delta r0 dan delta f0 juga seperti itu, nah jadi kita hitung masing-masing delta delta r0-nya berarti delta c0 itu sama dengan ta-c dikurangi dengan tb-c nah jadi delta c0 sama dengan tac-nya yaitu 100, dikurangi 0 maka delta c0-nya yaitu 100 selanjutnya untuk delta r0 yaitu ta-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c langsung dimasukkan TAF nya disini 212 dikurangi TBF nya yaitu 32 maka delta F0 itu sama dengan 180 kita menentukan perbandingan delta C0 dibanding delta R0 yaitu ini 100 dibanding 80 dibanding dengan 180 kemudian masing-masingnya kita bagi dengan 20 maka perbandingannya ini menjadi 100 dibagi 20 adalah 5 80 dibagi 20 adalah 4 dan 180 dibagi 20 adalah 9 berdasarkan hasil tersebut maka di proyek kesimpulan bahwa delta C0 dibanding delta R0 dibanding dengan delta F0 sama dengan 5 dibanding 4 dibanding 9 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!